Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, di pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenal atau mengetahui posisi yang benar saat membaca. Selain itu, kita akan belajar cara memegang buku yang benar dan juga cara membalik ke halaman. Oke, yuk kita sama-sama pelajari. Nah, yang pertama ketika membaca, posisi tubuh harus tegak. Seperti ini, jangan buku seperti ini ya. Kalau buku, ya tubuh kita akan cepat merasa sakit. Nah, selanjutnya saat membaca, jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat. Contohnya seperti ini. Kalian bisa membaca seperti ini. Jadi, mata dengan buku tidak terlalu dekat. Ya, kemudian kalian juga bisa melakukan seperti ini. Seperti itu ya. Oke, jika jarak mata dengan buku terlalu dekat, maka mata kita akan mudah lelah dan juga sakit. Nah, selain itu, saat membaca, sebaiknya kita duduk. Boleh duduk di kursi, ataupun saat kalian duduk di lantai, kalian juga harus duduk tegak. Oke, supaya badan kalian tidak mudah sakit. Nah, dan juga misanjurkan, 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 agar saat membaca buku tidak berbaring atau tidak tidur. Mengapa? Karena mata akan mudah lelah ataupun sakit saat membaca pada posisi tidur ataupun berbaring. Oke, nah selanjutnya, cara memegang buku. Oke, caranya sangat mudah. Saat kalian membaca, kalian bisa memegang buku seperti ini. Atau kalian juga bisa memegang seperti ini. Namun tetap memperhatikan jarak antara mata dengan buku ya. Pastikan saat kalian membaca, cahayanya terang. Nah, tidak dianjurkan atau tidak disarankan membaca di tempat yang gelap. Mengapa? Karena akan menyebabkan mata kalian akan sakit. Oke, nah kalaupun kalian membaca di tempat yang sedikit gelap, Ya, gunakan lampu membaca agar membantu kalian saat membaca. Oke? Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membalik halaman. Nah, sangat mudah. Oke, posisinya seperti ini. Ketika kalian ingin membalik halaman, Oke, tangan sebelah kiri memegang bagian yang sebelah sini, bagian buku yang sebelah kiri. Dan tangan kanan kalian membuka halaman, atau membalik halaman. Contohnya seperti ini. Nah, mudah kan? Oke, posisi duduk yang salah akan menyebabkan badan kalian mudah sakit. Nah, demikian juga jarak mata dengan buku harus terus diperhatikan. Jika jarak mata, jika kalian membaca terlalu dekat dengan buku, atau membaca di tempat yang gelap, ataupun ketika kalian membaca saat berbaring atau tidur, akan menyebabkan mata kalian sakit. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan posisi yang benar saat membaca. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan semuanya. Sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye!